Hukum Ekonomi Syariah, Kelompok 12 Assalamualaikum Wr. Wb. Perkenalkan, nama saya Hidayah Atri Selamat nama saya Rasulina Fitriah Di video ini, saya dan nama saya akan membahas tiga kasus yang penyelesaiannya melalui badan alih teras Selain penyelesaian sengketa di peradilan umum juga terdapat penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang kita kenal dengan nama arbitrase Indonesia memiliki lembaga arbitrase yang dikenal dengan nama Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau yang disingkat BANI Untuk dapat menyelesaikan sengketa keperdataan di lembaga BANI para pihak yang bersengketa sepakat terlebih dahulu secara tertulis Kasus pertama yang akan kami bahas adalah kasus dari Astro All Asia Network Perseteruan antara Astro dengan Lipo Group sudah berlangsung sejak tahun 2008 Keduanya saling menggugat baik di pengadilan Indonesia maupun Singapura Sengketa di antara mereka muncul setelah perjanjian untuk menyalanggarakan televisi berbayar Astro yaitu PT Direct Vision atau Astro Nusantara yang sudah dibina sejak tahun 2005 harus kandas di tahun 2008 Bugatan bermula dari perselisihan terkait kerjasama televisi swasta Astro dengan Lipo Group melalui PT Direct Vision tersebut Kerjasama ini mewajibkan Lipo Group menanamkan 50% saham mereka di Astro namun tidak dipenuhi Menurut keterangan dari kuasa hukum pihak Astro PT Ayunda Prima Mitra telah gagal dalam menyelesaikan rencana kerjasama antara Astro dan Lipo Group di dalam PT Direct Vision Sehingga Astro menggunakan haknya dengan mendaftarkan masalah tersebut ke persidangan arbitrase di Singapura yang bernama Singapore International Arbitration Center atau SIEC Adapun sifat putusan dari arbitrase adalah bersifat final mempunyai hukum tetap dan mengikat para pihak namun tidak menutup kemungkinan putusan arbitrase dimungkinkan untuk dibatalkan tetapi dengan syarat untuk memperhatikan beberapa unsur Di sini saya akan membahas mengenai proses penyelesaian dari kasus Astro dan Lipo Group dan perusahaan tersebut memilih untuk menyelesaikannya melalui arbitrase Singapore International Arbitration Center atau SIEC adalah organisasi arbitrase internasional Nirlaba yang berbasis di Singapura yang mengelola arbitrase berdasarkan aturan arbitrase sendiri dan peraturan arbitrase Uncitral didirikan pada tahun 1991 dan terletak di Maxwell Chambers Putusan arbitrase yang dimintakan pelaksanaannya di Indonesia adalah Putusan Arbitrase SIAC No. 62 Tahun 2008 Putusan ini dikeluarkan oleh lembaga arbitrase SIAC yang berkedudukan di Singapura Ketika para pihak memilih SIAC sebagai forum penyelesaian sengketa berdasar pasal 17.4 SSA maka ada beberapa hukum yang berlaku yaitu yang pertama hukum Singapura sebagai Lex Arbitri atau hukum tempat arbitrase berlangsung Singapura memiliki dua undang-undang ada Arbitration National dan Arbitration International yang kedua hukum Singapura sebagai Substantive Law atau hukum yang mengatur mengenai materi perjanjian dan yang ketiga SIAC Rus tahun 2007 sebagai prosedural law atau hukum yang mengatur tata cara dalam proses berarbitrase berikut ini adalah penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak permohonan pelaksanaan putusan arbitrase asal SIAC yang diajukan oleh pihak PT ASRO ada pun yang menjadi alasan Ketua Pengadilan dalam menolak pelaksanaan putusan arbitrase internasional asal SIAC tersebut adalah yang pertama bahwa substansi putusan arbitrase internasional berdasarkan SIAC telah melebihi kewenangan yang sudah ditetapkan yaitu telah mengintervensi pelaksanaan proses peradilan yang kedua putusan arbitrase internasional berdasarkan SIAC yang diputus tanggal 7 Mei 2009 ternyata putusan arbitrase internasional tersebut bukan merupakan putusan akhir atau final yang ketiga yang ketiga bahwa sengketa dalam putusan arbitrase SIAC bukanlah sengketa mengenai ruang lingkup hukum perdagangan sebagaimana ditentukan dalam pasal 66 butir B undang-undang nomor 30 tahun 1999 yang keempat pengadilan negeri Jakarta Pusat memandang perlu untuk menyatakan bahwa putusan arbitrase SIAC tidak dapat dilaksanakan atau non-exekuatur dari artikel ini Lipo Group mengalami kekalahan dan harus membayar denda terhadap asro tetapi kebuatan sengketa bisnis ini belum final atau berakhir masih ada tahapan berikutnya selanjutnya jadi di antara asro dan Lipo Group melakukan 3 kali sidang sidang yang pertama asro mengalami kekalahan sidang yang kedua asro menang dari Lipo Group dan sidang yang ketiga adalah sidang terakhir Lipo lah yang memenangkannya dari hasil akhirnya pada tahun 2013 perseteruan antara asro dan Lipo berakhir dan Lipo Group lah yang memenangkannya kasus yang kedua adalah Pertamina VS Karahabodas Company pada tanggal 28 November 1994 disepakati dua kontrak yang pertama adalah kontrak operasi bersama atau Joint Operation Contract atau JOC kontrak ini merupakan kontrak kerjasama antara Karahabodas Company dan Pertamina kontrak yang kedua adalah kontrak penjualan energi atau ESC berdasarkan kontrak ini PLN setuju untuk membeli tenaga listrik dari Pertamina yang diproduksi dipasok dan disediakan oleh pembangkit tenaga listrik yang dibangun oleh KBC atau Karahabodas Company Kemudian pada tahun 1997 timbul krisis moneter dan menimpa Indonesia International Monetary Fund atau IMF meminta kepada pemerintah Republik Indonesia untuk meninjau kembali proyek-proyek pembangunan Pada tanggal 20 September 1997 pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1997 Berdasarkan Kepres tersebut sebanyak 75 proyek ditunda termasuk proyek Karahab Selanjutnya pada tanggal 1 November 1997 dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1997 yang berisi perintah agar beberapa proyek yang tertunda termasuk proyek Karahab dilanjutkan kembali Dan pada tanggal 10 Januari 1998 Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1998 dikeluarkan Keputusan ini membatalkan keputusan Presiden sebelumnya dan mengonfirmasi penundaan proyek Karahab Pertamina telah menyetujui untuk membantu Karahab dalam usaha melanjutkan kembali proyek ini Akan tetapi ternyata 2 minggu setelah diajukan permohonan oleh Pertamina Pihak Karahab telah menyatakan berlakunya Klausula atau Force Major dan telah menghentikan pelaksanaan kontrak yang bersangkutan Pada tanggal 30 April 1998 Karahab telah memberitahukan kepada Pertamina dan PLN bahwa mereka akan mengajukan suatu klaim kepada arbitrase berdasarkan JOC dan ESC Karahab mengajukan klaim kepada arbitrase Genewa Swiss Karahab mengatakan bahwa tergugat melanggar kewajiban mereka membayar menurut JOC dan ESC dengan cara antara lain mencegah Karahab untuk menyelesaikan pembangunan unit-unit pembangkit tenaga listrik secara keseluruhan dengan kapasitas 400 MW Karahab menyatakan tergugat berdasarkan JOC dan ESC telah menyetujui menanggung resiko tindakan pemerintah dan oleh sebab itu keputusan Presiden nomor 30 tahun 1997 dan keputusan Presiden nomor 5 tahun 1998 bukanlah merupakan alasan untuk tidak memenuhi kontrak Adapun Karahab menuntut ganti rugi akibat pelanggaran kontrak yaitu kerugian yang termasuk dalam pembayaran atas kerugian sebesar 96 juta USD kemudian kompensasi akibat kehilangan keuntungan sebesar 512.500.000 USD selanjutnya sebagai alternatif ganti rugi untuk keuntungan diperhitungkan jumlah pembayaran yang harus diterima adalah 437 juta USD perseteruan mengenai sengketa bisnis antara Karahab das company dengan PT Pertamina dan PLN perusahaan tersebut menyelesaikan perkaranya melalui arbitrase para pihak dalam sengketa yang pertama ada penggugat penggugat yaitu Karahab das company KBC adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan bergerak berdasarkan hukum kepulauan dan yang kedua ada tergugat tergugat yang pertama yaitu PT Pertamina PT Pertamina adalah suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 1971 tentang Pertamina dan dimiliki oleh pemerintahan Republik Indonesia dan tergugat yang kedua yaitu PT PLN PT PLN adalah suatu perusahaan negara yang tunduk pada undang-undang nomor 12 tahun 1998 adalah perusahaan yang mengusahakan penyediaan listrik kepada masyarakat umum di Indonesia selanjutnya pada tanggal 30 Januari 2004 KBC meminta pengadilan New York untuk menahan aset Pertamina dan pemerintahan Republik Indonesia yang besarnya hingga 1044 4 miliar dolar USA adapun permintaan tersebut ditolak dan hakim menetapkan agar Bank of America dan Bank of New York melepaskan kembali dana sebesar 350 juta US kepada pemerintahan Republik Indonesia kemudian Arbitrasi Internasional di tahun 2000 telah mengabulkan keguatan KBC dengan menghukum Pertamina membayar ganti rugi sebesar 261 juta US 111 juta US untuk kerugian pengeluaran dan 150 juta US untuk kerugian keuntungan ditambah bunga 4% per tahun sejak tanggal 1 Januari 2001 Indonesia telah meratifikasinya dengan keputusan Presiden nomor 34 tahun 1981 ditetapkan bahwa permohonan pelaksanaan putusan Arbitrasi Internasional dapat ditolak karena bertentangan dengan ketertiban umum dalam kasus sengketa ini Pertamina dianggap telah melakukan wanprestasi dan dihukum membayar ganti rugi argumen Pertamina bahwa Pertamina bukan tidak ingin melaksanakan kewajiban atau prestasinya dalam proyek tersebut melainkan diakibatkan oleh keputusan Presiden yang menanggukan proyek tersebut akibat krisis ekonomi Keputusan Presiden nomor 39 tahun 1997 dan Keputusan Presiden nomor 5 tahun 1998 tidak diterima oleh Majelis Arbiter Arbitrase Janewa kemudian dalam kasus ini ternyata diketahui bahwa aset PT Pertamina ada di negara Amerika Hongkong dan Singapura di negara-negara tersebut telah diajukan permohonan eksekusi terhadap putusan arbitrase dan putusan pengadilan di Indonesia tidak akan menjangkau juris diksi juris diksi adalah wilayah atau daerah tempat berlakunya sebuah undang-undang yang berdasarkan hukum kemudian sehari setelah keputusan pengadilan negeri Jakarta Pusat pihak KBC akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung berkaitan dengan kekalahan mereka dari PT Pertamina di pengadilan Jakarta Pusat karena menganggap keputusan tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum dan pihak KBC juga menilai keputusan tersebut meramehkan dasar hukum perdagangan internasional maksud dari kasasi lebih tepat diartikan naik banding tidak puas dengan ponis dari pengadilan negeri bisa mengajukan kasasi ke pengadilan tinggi bila masih tidak puas dengan ponis dari pengadilan tinggi dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Mahkamah Agung lah sebagai badan terakhir untuk memperoleh keadilan dan pada akhirnya Karaha Bodes Company yang memenangkannya dan Pertamina harus mengalami kekalahannya melawan Karaha Bodes Company Kasus terakhir yaitu dari Geodipa Energi dengan Bumigas Kasus ini berawal ketika Geodipa Energi berkontrak dengan Bumigas untuk mengembangkan PLTP di Yeng di Jawa Tengah dan Patuha di Jawa Barat sesuai nomor KTR 001 garis miring GDE garis miring 11 garis miring 2005 pada 1 Februari 2005 namun karena Bumigas gagal melakukan kewajiban kontrak maka pelaksanaan proyek di Yeng dan Patuha tersebut terbangkalai karena itu Geodipa Energi meminta pembatalan perjanjian kepada Bani pada 26 November 2007 Permohonan tersebut dikabulkan Bani kemudian mengeluarkan putusan pembatalan kontrak Pemasalahan antara PT Geodipa Energi dengan PT Bumigas Energi yang telah berlangsung 6 tahun telah menghambat pemenuhan kebutuhan tenaga listrik Pihak yang bersangkutan memilih penyelesaian kasusnya melalui Badan Arbitrasen Nasional Indonesia atau Bani Selanjutnya PT Geodipa Energi meminta pembatalan perjanjian kepada Bani pada tanggal 26 November 2007 permohonan tersebut dikabulkan Badan Arbitrasen Nasional Indonesia kemudian mengeluarkan putusan pembantalan kontrak Atas putusan Bani di atas Bumigas mengajukan permohonan pertama pembatalan putusan Bani pada tanggal 12 September 2008 namun ditolak oleh Mahkamah Agung berdasarkan putusan Kasasi Mahkamah Agung dan putusan peninjauan kembali terhitung sejak dikeluarkannya putusan MA pada 25 Mei 2010 tersebut dan bahkan sejak adanya putusan Bani tahun 2007 Geodipa Energi tidak lagi mempunyai hubungan hukum dengan Bumigas karena pembatalan perjanjian tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat sekian yang dapat kami sampaikan terima kasih sudah menonton video ini selamat menikmati